Seorang siswa SMK Negeri Lima Padang menjadi korban penusukan sekelompok orang tak dikenal di sekitar sekolah. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di bagian punggung. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pelaku hendak menusuk korban di warung samping sekolah. Menggunakan sepeda motor, salah satu pelaku berlari ke arah korban dan sempat membuat warga panik berlarian. Sempat dikejar beberapa warga, pelaku kemudian kabur usai menusuk korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka tusuk di bagian punggung dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Polisi kemudian menangkap seorang anak yang membonceng pelaku penusukan. Setelah didalami, polisi kemudian menangkap empat pelaku lainnya yang juga masih di bawah umur. Total lima anak di bawah umur kini dalam pemeriksaan polisi. Sementara itu, satu pelaku utama penusukan yang juga dilaporkan masih di bawah umur hingga kini masih dalam pengejaran polisi. ABH yang pada saat itu membonceng si pelaku. Kemudian dari pengembangan si ABH ini, kita dapatkan lagi empat orang ABH lainnya. Sementara mereka dari kelima yang kita amankan ini, kita minta keterangannya sebagai saksi. Dan untuk pelaku, ABH yang pelaku utamanya sekarang masih dalam pengejaran petugas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.